Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John, tukang baca bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku mencerita sikit soal 3 kekalahan yang dialami Manchester City sebelum jeda internasional, penasarin? mari kita bahas Manchester City menelan 2 kekalahan beruntut di Liga Inggris 2023 2024, terbaru sang juara bertahan tak berdaya di markas Arsenal pada pekan keterapan di stadion Emirate London Minggu 8 September 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat gol tunggal tuan rumah dihasilkan Gabriel Martinelli pada menit ke-87 tembakan pemain Brazil itu membuktur salah satu pemain Manchester City dan menjebol gawang Ederson Moraes, kalau kata Kojastin ini mah cuma gol jatuh dari langit-langit disini menunjukkan bahwa Arsenal itu sudah punya mental juara hanya saja penampilan Manchester City dalam laga ini juga terbilang biasa saja bahkan Elling Haaland pun tak terlihat sama sekali dalam pertandingan melawan Arsenal di Emirates Stadium kabarnya Kapol Setlandin juga sempat memasukkan nama Haaland dalam daftar penjadian orang disitu disebutkan telah hilang laki-laki rambut kuncir Puan Maharani warnanya pirang-pirang Gerindra dan terakhir terlihat saat sesi pemanasan di Emirates Stadium cuma akhirnya Edling Haaland berhasil ditemukan oleh pihak berwajib di dalam kantong William Saliba dengan hasil ini The Citizen harus rela turun ke peringkat 3 kelasemen sementara dengan nilai 18 tertinggal 2 poin dari Tottenham Spur dan Arsenal tentu Kojastin bingung kali akan mau sedih atau bahagia Bo Liao senang karena Arsenal berhasil memenangkan pertandingan melawan City dan mereka naik ke peringkat kedua namun di saat bersamaan tim yang paling dia benci yakni ayam sayur berada di puncak kelasemen mak sudah beli nasi mahal-mahal lumpuh pemain Chelsea sampai berhasil ngalahin Manchester City ternyata semua itu bercuma saja karena Arsenal masih ada di bawah klub yang dipimpin Kapten Bud Binson si pemain bulu tangkis berarti intinya lo main arteta jagoan mana nih? jago lah itulah kutukan muncung anti kebenaran setiap apa yang dia omongkan selalu menjadi sebaliknya sebelumnya beliau bilang James Madison adalah pemain mediocre Son Hyung Min cuma pemain badminton tapi dua-duanya lah yang menggagalkan kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur di Emirates Stadium tak hanya itu Madison jadi pemain terbaik bulan Agustus dan Son Hyung Min jadi pemain terbaik IPL bulan September bahkan kini klub yang selalu dibuli dengan sebutan ayam sayur berhasil menduduki puncak kelasemen tanpa sekalipun mengalami kekalahan aku tahu kelasemen akhir mungkin akan berubah tapi yang jelas hasil ini sudah cukup menghibur karena kita bisa nengok kot Justin marah-marah jadi untuk gue Arsenal tidak juara bukan karena salah pemainnya ini murni kesalahan Arteta maka dari itu gue selalu bilang Arteta namun disamping kot Justin yang berubah menjadi Hulk ada yang menarik dibalik kekalahan Manchester City dari Arsenal hasil tersebut masih dengan absennya Rodri yang membuat pasukan Pep Guardiola selalu dibayang-bayangi kekalahan dalam beberapa laga terakhir for your information Rodri diketahui mendapatkan kartu merah lang susah Manchester City menghadapi Nottingham Forest pada pekan ke-6 ia kedapatan menceki pemain lawan Morgan Gipsway dan akhirnya dihukum dan tak bisa membela Manchester City dalam 3 pertandingan domestik hukuman tersebut wajib dilaksanakan beda kalau terjadi di Wakanda apalagi yang dapat hukuman seorang pejabat anak DPR dan para berga hukumnya sendiri yang awalnya hukuman mati bisa turun jadi seumur hidup bahkan kalau diajukan di tingkat berikutnya bisa jadi 20 tahun ada remisi diskon hari raya dan pakai pocer 88 ujung-ujungnya jadi tahanan kota pertanyaannya itu pengadilan atau pasar ikan kok bisa ada tawar-menawar? hasilnya setelah Rodri tidak dimainkan Manchester City selalu menelan kekalahan di 3 pertandingan domestik yakni dari Newcastle United di Ajang Carabao Cup dan 2 laga beruntun di Premier League melawan Wolf dan Arsenal Rodri adalah pemain kunci di lini tengah Manchester City tercatat ia hanya melewatkan 16 dari 160 pertandingan Liga Premier yang dimainkan Manchester City sejak dia bergabung jadi sangat kecil peluang bagi mereka untuk terbiasa bermain tanpa dia hal itu terlihat pada 3 pertandingan tersebut terseok-seok artinya Rodri menjadi pemain tak tergantikan Manchester City termasuk di musim ini terlepas dari insiden kartu merah dan skorsing 3 pertandingan ia sulit tergeser di lini tengah musim ini saja total Rodri bermain 10 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 3 gol dan 2 asis bahkan menurut catatan Opta presentasi kemenangan Manchester City menurun drastis saat Rodri tidak ada di lapangan artinya bisa dibilang sebagus-bagusnya sistem Pep Guardiola yang disebutkan Bajastin masih tetap saja ada ketergantungan dengan 1 atau 2 pemain emang suwe tapi yang paling menjengkelkan adalah double standard dalam penilaian seorang pelatih coba Ancelotti yang mainnya Ambradul karena pemainnya pada cedera dibilangnya miskin taktik tapi giliran Guardiola yang taktiknya ancur-ancuran hanya karena ditinggal Rodri tak ada dia bersuara macam micnya sudah dimatikan Puan Maharani lu so asik bangsan cuma Pep tak perlu khawatir pemain tim Nas Spanyol itu akan kembali bisa memperkuat Manchester City kontra breakdown pada pekan ke-9 21 Oktober mendatang jangan sampai ada kendala lain untuk mengabat Rodri tampil untuk Manchester City karena kalau itu sampai terjadi bukan cuma kepala atas Pep Guardiola aja yang bota rambut biawanya pun kurasa bisa rontok juga jadi bisa dibilang Manchester City tanpa Rodri cuma sekelas MU pakai seragam masinis pesan yang bisa kita ambil adalah tidak ada seorangpun yang sempurna jika satu-satunya mimpi yang kita miliki adalah tentang kehidupan yang sempurna kita pasti akan kecewa karena mimpi seperti itu tidak akan bisa terwujud di dunia nyata itu aku John Cinex Time by Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb